Pemirsa Satuan Rasa-Rasa Kriminal Polora Stabes Medan mengungkap praktek jual beli bayi perusia 11 bulan. Bayi malang itu dijual ayah kandungnya melalui media sosial seharga 15 juta rupiah. Ibu kandung korban yang mengetahui anaknya telah dijual langsung mengambil kembali anak kandungnya. Video amatir warga merekam ketika ibu kandung bayi hendak mengambil bayinya dari dua tersangka yang membeli dari ayah kandung si bayi di Jalan Nilang, Pasar Simalingkar, Medan, Sumatera Utara, Selasa Siang. Pihak kepolisian Satres Kriminal Polora Stabes Medan pun langsung menetapkan tiga tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang yakni NJH, AHB, dan FG yang merupakan ayah kandung korban. Wakasat Reskrim Polora Stabes Medan menyatakan kedua wanita ini merupakan pembeli bayi berusia 11 bulan yang dijual oleh ayah kandung bayi tersebut lewat sosial media seharga 15 juta rupiah. Kedua wanita tersebut akhirnya ditangkap usai ibu korban yang mengetahui anaknya hilang akibat dijual oleh suaminya langsung sepakat untuk bertemu. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidi terfaktakan bahwa anak tersebut merupakan korban perdagangan anak. Yang dilakukan oleh orang tuanya, ayahnya berinisial FG, kemudian orang tuanya tersebut memposting di Facebook bahwa anak tersebut butuh ibu asu. Pihak kepolisian kini masih mengejar ayah dari sang bayi yang berperan sebagai penjual bayi kepada kedua pelaku. Kedua pelaku yang sudah ditangkap kini terancam akan dipenjara selama 15 tahun karena dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Paharahab, Ainis melaporkan.